Intro Halo pemirsa apa kabar anda hari ini senang sekali Sarah dan Matlias dapat kembali menemani anda dalam sebuah program talk show yang inspiratif Ini dia Bincang Sehati Pemirsa kalau disebut satu kata nih ya obesitas ini momok banget ya bagi semua orang Nah kalau kita ngomongin obesitas itu pasti identik di pikiran kita Pak Ini orang pasti makanya banyak banget penumpukan lemak sarang penyakit gitu ya Meskipun kita bukan ngomongin body shaming ya Karena banyak orang yang akhirnya mengalami berbagai gangguan kesehatan di tubuhnya ketika mereka didifonis sebagai orang-orang obesitas Nah kalau kita ngomongin obesitas apakah betul orang-orang dengan kondisi obesitas itu rentan mengalami berbagai jenis penyakit ya Selama ini dikaitkan dengan penyakit-penyakit metabolik let's say kayak diabetes mellitus dan lain sebagainya gitu ya Yang akhirnya bisa muncul dari kondisi ini Nah apakah betul demikian atau sebenarnya kayak oh betul demikian tapi itu bisa diantisipasi dengan apa Dengan gaya hidup yang lebih baik supaya tidak mengalami obesitas dan risiko mengalami berbagai penyakit dan komplikasinya Ini juga akan menurun makanya kita akan membahas hari ini seputar obesitas dan komplikasinya Tapi sebelum bahas itu kita akan bahas terlebih dahulu mitos atau fakta seputar asupan gizi ya Oke kita lihat yang pertama Waduh ini berat yang ngomongnya ya Ini karena agak bertentangan dengan yang selama ini kita dengar di masyarakat kita Tapi gak ngerti ya nanti akan kita bahas Yang pertama adalah MSG katanya lebih sehat dari garam Waduh ini gimana ya Di dua hal ini kayaknya agak susah nih di compare ya dibandingkan Karena selama ini kita menganggap bahwa dua hal ini tidak baik jika dikonsumsi berlebihan Kenapa? Kita tahu selama ini kalau mengonsumsi garam berlebihan aduh bahaya banget nih ya Nanti bisa hipertensi atau tekanan darah tinggi karena kandungan natriumnya yang lupa yang tinggi gitu ya Tapi kalau kita ngomongin MSG juga gak sama baiknya selama ini ya Selama ini ini bukan hasil kesimpulan tapi selama ini di masyarakat kita bilang Oke jangan mengonsumsi MSG secara berlebihan Karena apa? MSG ini banyak nih ya Meskipun rasanya umami gitu ya Lezat, gurih Tapi selama ini kita selalu dicekokin dengan berbagai macam hal Yang mengatakan bahwa kalau konsumsi MSG apalagi anak-anak gitu ya Itu bisa memengaruhi kecerdasannya Kecerdasannya berkuranglah Fungsi otak menurunlah Dan berbagai macam gangguan kesehatan lainnya Padahal selama ini kalau mungkin Anda coba deh googling gitu ya di internet Apa sih MSG itu? Kandungannya terbuat dari apa? Kan mungkin ada penjelasan Oh MSG itu terbuat dari sari tebu Kandungan natriumnya lebih sedikit dibandingkan garam dan lain sebagainya gitu Aduh ini jadi situasi yang berbalik gitu ya Kalau kita ngomongin antara MSG ataupun garam Nah nanti akan kita bahas ya Apakah MSG lebih oke dikonsumsi dibanding garam Atau sebenarnya dua-duanya mungkin oke Atau asalkan gitu ya Dikonsumsi di batas-batas tertentu Sesuai dengan kebutuhan kita Tidak kurang ataupun tidak berlebih Nanti kita bahas ya Oke kita lanjut yang kedua Ini sayuran yang pasti banyak sekali orang Indonesia suka termasuk saya Adalah Sayur bayam Katanya akan beracun Kalau dipanaskan dua kali Kalau tiga kali Ya lebih beracun lagi mungkin ya gitu ya Tapi gini konsepnya adalah Ini juga sebenarnya saya selalu denger nih Dari saya kecil gitu ya Ada yang mengatakan Kalau sayur bayam Biasanya itu dibanding gitu ya Sayur bening bayam gitu Nah itu gak boleh dipanasin Karena katanya satu bisa beracun Karena kita tahu ya di bayam itu kan ada kandungan nitrat Nah katanya kalau dipanaskan Itu bisa menyebabkan Atau memicu terdainnya kanker Atau bersifat karsinogen Ah serem banget ya Nah ini sebenarnya fakta Enggak sih seperti itu Kalau iya Kayaknya ya Kayaknya banyak orang yang Pernah melakukan ini Dan pertanyaannya Apakah sekali dua kali melakukan itu Akan mengalami hal buruk terhadap kesehatannya Atau Ya enggak sekali dua kali sih Maksudnya ketika itu terus berulang selama tahunan Itu akan berefek Padahal kita ngerti ya Kayak Oh faktornya hanya dipanaskan aja Atau Ada faktor yang lain nih Semisal Semisal apa Cara masaknya gimana Suhu manasinya gimana Berapa derajat gitu ya Itu kan bisa jadi berbeda-beda setiap orang Ada yang kayak pakai api kecil Ada yang pakai api besar dan sebagainya Nanti kita bahas yang Betul enggak kalau sayur bayam Dipanasin Diangetin lah ya Itu bisa beracun Beracun Aduh serem banget ya Oke kita lanjut yang ketiga Sarapan bisa menyebabkan sakit perut katanya Nah ini ya Ada beberapa orang yang memang mereka itu skip-skip the breakfast club gitu ya Jadi club-club yang orang-orang enggak sarapan Karena untuk beberapa alasan mereka tidak sarapan Karena ada yang kayak Ah kalau pagi enggak bisa sarapan masuk makanan Ah kalau pagi perutnya kayak begah sakit dan lain sebagainya Nah sebenarnya kalau orang sarapan Itu kan sebenarnya baik ya Tapi ada orang yang bilang kayak bisa sakit perut Nah sakit perut ini sebenarnya Apakah dari jenis makanannya Ya iyalah sakit perut kalau sarapannya udah pakai sambal gitu ya Atau mungkin dari jenisnya Mungkin kayak Uh lemaknya kebanyakan nih gitu ya Atau cara makannya juga Karena terburu-buru mungkin karena mau meeting sama klien dan lain sebagainya Jadi makannya terlalu cepat Sehingga perutnya terasa jadi begah seperti itu Nah sebenarnya sarapan itu bisa menyebabkan sakit perut Atau enggak sih Atau bisa juga Tapi dengan kondisi-kondisi tertentu Entah itu dari jenis makanannya Cara makannya dan lain sebagainya ya Oke kita lihat yang keempat Ini kayaknya jadi dilema banyak anak kosan ya Nah air rebusan mie instan Itu yang pertama kali Itu kan biasanya warnanya agak semi-semi kuning gitu ya Agak butek dikit gitu Nah itu katanya harus dibuang Karena apa selama ini kita tahu Uh itu banyak zat pengawetnya Itu ada lilinnya dan lain sebagainya Makanya harus dibuang Kita masak lagi pakai air panas yang baru gitu Tapi ada juga yang bilang Enggak justru itu yang paling enaknya gitu ya Itu air-airnya kenikmatannya justru disitu gitu ya Dan banyak yang bilang juga Justru kandungan nutrisinya itu lebih banyak Di air rebusan yang pertama itu Jadi banyak yang beda nih ya Ini gerakannya beda nih Gerakan antara buang sama tidak buang Air rebusan mie instan ini Jadi nanti kita tanyakan ke dokternya ya Ada enggak sih efek dari ketika kita membuang Atau tidak membuang si air rebusan mie instan Di luar konteks Banyak perdebatan seputar mie instan pastinya ya Oke kita lihat yang terakhir umir saya Nah ini juga banyak banget nih Selama masa pandemi kemarin juga banyak yang melakukan ini Ketika orang mengalami flu Mereka akan minum vitamin C untuk menyembuhkan flu Kita ngerti ya Ya mungkin pikirannya gini Karena selama ini kita mendapatkan informasi bahwa Oke flu itu kan karena infeksi virus Virus itu kan sifatnya self-limiting disease ya Dimana mereka katanya bisa sembuh sendiri gitu Nah akhirnya orang kayak Oh yaudah kalau gitu kalau bisa sembuh sendiri Konsumsi vitamin C aja untuk meningkatkan imun sistem Sehingga kekebalan tubuh ningkat Bisa menghalau itu infeksi virusnya Sembuh dong Tapi kalau udah jatuhnya flu Ini kan bukan lagi untuk maintenance ya Harus ngobatin Bisa enggak sih vitamin C mengobati Atau kayak vitamin C betul untuk meningkatkan imun sistem Tapi sifatnya bukan mengobati Tapi maintenance atau perawatan sehari-hari Oke itu tadi beberapa mitos atau fakta Seputar asupan gizi dan kami akan membahasnya sesaat lagi Tetap bersama kami di Bincang Sehati Baik kenapa sih bersama kami di Bincang Sehati Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas Ada beberapa mitos atau fakta seputar asupan gizi Nah untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati Ada dokter Sani Ngatijan SBGK Dokter spesialis gizi klinik dari Mandaya Royal Hospital Puri Selamat pagi dokter Sani apa kabar dok Selamat pagi baik Baik ya dok ya Oke dok hari ini kita akan membahas seputar Ini kayaknya pertanyaan banyak orang dan Keluh kesah banyak orang Seputar obesitas ya Apalagi kalau mahawa Sedikit aja jarum itu bergeser ke kanan Itu kayak nightmare banget ya Kayak mimpi buruk banget Apalagi kalau sampai difonis OB OB1 OB2 dan lain sebagainya gitu ya Nah tapi sebelum bahas itu kita bahas mitos fakta seputar asupan gizi Karena kan biasanya kalau obes itu ratkatannya dengan asupan gizi gitu ya Yang pertama adalah Ini berat nih ngomongnya ya Antara MSG sama garam Selama ini ini dua hal yang selalu dibanding-bandingkan Menganggap bahwa ini lebih sehat dibandingkan yang ini Tapi ini agak Apa gimana ngomongnya ya Agak wow banget nih ketika ada yang bilang Sempat rame juga beberapa waktu lalu Mengatakan MSG itu katanya lebih sehat dibandingkan garam Etatnya kumaha kalau bahasa Jermanya ya Karena selama ini kan orang berpikir Jangan konsumsi MSG Karena itu bisa buat botut gitu ya Karena bisa bikin fungsi otak menurun dan lain sebagainya Nah gimana dong? Ini mitos atau fakta? Kalau statementnya MSG lebih sehat dari garam Ini Suatu statement yang agak tricky ya Jadi kalau kita bilang lebih sehat tentu nanti masyarakat akan menerimanya dengan Oh ya berarti bisa mengkonsumsi MSG dalam jumlah yang banyak gitu ya Tapi pada dasarnya MSG itu tidak bisa dibandingkan dengan garam MSG itu kan mono sodium glutamate Artinya dia mengandung sodium atau natrium dan asam amino glutamate Berbeda dengan garam dapur yaitu natrium klorida Jadi dua hal ini berbeda Kalau si garam memberikan rasa asin Si MSG ini memberikan rasa gurih Enak umami yang tadi sempat mas Raden katakan kan Nah glutamate sendiri itu ada di bahan makanan alami Seperti di jamur, rumput laut, tomat, daging-dagingan Jadi kalau kita menambahkan bahan makanan itu ke masakan kita Rasanya lebih nikmat memang Kadang-kadang itu si glutamate itu bahan makanan sumber Ataupun dalam bentuk MSG Bisa ditambahkan pada bahan makanan orang-orang yang terjadi penurunan selera makan Karena kan Meningkatkan selera makan ya Iya betul Makanya kalau kita kaitkan ke dalam kasus obesitas Hati-hati nih Bisa menambah selera makan Nah tubuh mencerna MSG dengan cara yang sama Dengan bahan makanan alami Itu dari segi glutamate Yang harus diperhatikan mungkin kalau coat and coat lebih sehat Adalah dari segi natriumnya Atau sodiumnya Atau istilahnya mungkin garamnya Nah MSG mengandung natrium lebih sedikit Memang dibandingkan dengan garam dapur Kalau MSG mengandung natrium kira-kira 12% Kalau garam dapur mengandung natrium 39% 39% Nah jadi mungkin yang seperti kita tahu semua bahwa memang asupan natrium kita tuh sangat dibatasi Kira-kira 2000 miligram per hari Atau kalau penggunaan garam dapur tuh 1 sendok teh atau sebesar 5 gram per hari Nah itu termasuk dalam natrium ada di MSG maupun di garam dapur Jadi sebenarnya kalau mau tricky kita pakai MSG untuk mengurangi kadar natrium itu bisa saja dilakukan Tapi toh kalau kita mengkonsumsi MSG dalam jumlah besar itu juga menjadi tidak enak Bahan makanan itu menjadi tidak enak gitu Nah emang natrium ini harus dibatasi ya karena memang berhubungan dengan berbagai penyakit degeneratif Tekanan darah tinggi Penyakit jantung, struk Nah mungkin itu yang disebut dari sisi lebih sehat Karena mungkin tadi ya patokannya adalah yang satu mengandung natrium 12% Yang garam itu 39% Tiga kali lipat lebih Tapi apapun itu bukan berarti ini excuse jalan tol untuk mengonsumsi MSG Karena coba deh ada kalau punya ya bumbu-bumbuan MSG itu kalau kebanyakan juga rasanya jadi pahit kan Pahit betul Gak enak kan gitu Jadi itulah ya kenapa kita selalu dibilang jangan berlebihan Seperti itu ya Jadi jangan bilang MSG ternyata lebih sedikit kandungan natriumnya Tapi kalau dikonsumsi banyak ya sama aja bohong gitu Oke dong kita lanjut ya yang kedua ya Nah ini dia sayur bayam ini kan khas banget nih Indonesia Sayur bening biasanya gitu ya Itu kalau dipanasiin bisa beracun Karena bisa menyebabkan kanker dan lain sebagainya Ih serem banget ya Harusnya kan sehat nih sayuran hijau Tapi kalau malah bisa menyebabkan keracunan dan lain sebagainya Betul gak sih dok? Tidak tepat ya Oh ini mitos berarti ya? Tidak mitos Jadi di dalam sayur bayam itu kan Sayur bayam itu kan mengandung zat gisi yang cukup baik ya Biasanya itu kalau anak-anak mau menambahkan zat besi ditambahkan sayur bayam gitu Meskipun itu juga tidak sepenuhnya tepat Tapi memang di dalam sayur bayam itu mengandung nitrat Nitrat itu bisa diubah menjadi nitrit Kalau kena panas bisa menjadi nitrosamin Dan itu yang digadang-gadang sebagai biang kerok penyebab kanker Tapi dalam penelitiannya terhadap manusia Itu belum terbukti bahwa sayuran yang mengandung nitrosamin Itu bisa menyebabkan kanker Jadi memang tapi Kalau dikatakan bayam tidak boleh dipanaskan berulang-ulang kali Itu ada benarnya Karena setiap pemanasan Dengan suhu tertentu Dengan panas yang dilakukan berulang-ulang Itu akan mengurangi zat gisi yang ada dalam bayam Seperti besinya, vitamin C-nya Itu akan berkurang kadarnya Jadi memang disarankan untuk mengkonsumsi bayam itu Jangan dipanaskan berulang Kalau bisa dikonsumsi kurang dari 12 jam setelah dimasak Agar zat gisinya tidak jauh menurun Oke jadi sebenarnya dipanaskan berulang-ulang itu Tergantung juga jenis apinya dan lain sebagainya Sebenarnya bukan ngomongin keracunannya Atau nitrosaminya tadi ya dok ya Tapi lebih ke kandungan atau zat gisinya itu banyak yang berkurang Karena proses memasak itu yang terus dilakukan berulang-ulang kali Yaudah kalau gitu Kalau di rumah cuma ada suami istri dan anak dua Sekali masak oke langsung makan gitu Itu lebih fresh juga kan Lebih enak juga Karena kalau udah diangetin juga Kayaknya rasanya sudah beda gitu ya dok ya Oke ya kita lanjut yang ketiga Ini gak ngerti nih Banyak orang juga skip-skip the breakfast club nih dong Banyak orang yang mencoba skip breakfast Ada yang bilang I'm on the diet Pokoknya banyak deh alasan orang skip the breakfast gitu ya Ada juga yang bilang karena sakit perut Betul gak sih kalau sarapan bikin sakit perut Mungkin orang pikirnya kayak Pagi itu perut belum siap untuk menerima gitu kan Nah sebenarnya yang bikin sakit perut itu Apa yang memang sarapannya Atau mungkin makanannya apa Entah dia pedes Asum dan lain sebagainya Atau jumlahnya yang kebanyakan Atau gimana dok? Sarapan pagi bisa menyebabkan sakit perut Beberapa orang memang benar Oh iya Tapi beberapa orang juga memang benar Suka men-skip breakfast Apalagi sekarang kan lagi trennya intermittent fasting ya Jadi mereka gak breakfast Langsung lunch dan dinner gitu Tapi memang kalau terjadi sakit perut Itu memang fisiologis atau normal Jadi kalau pada saat breakfast itu suka terjadi perut tidak nyaman Itu bisa disebabkan karena berbagai hal Pertama mungkin karena adanya intoleransi Atau ketidakmampuan untuk mencerna Seperti yang kita biasanya tahu itu intoleransi laktosa Ya jadi istilahnya mungkin alergi susu atau gak tahan susu Jadi kalau sarapan Sesuatu yang mengandung susu atau produknya Misalnya keju kah, yogurt kah Itu mulai mencetuskan nyari perut Bisa dari keram, kembung, sampai diare Yang kedua mungkin juga pada saat pagi itu kan asam lambung meningkat Karena kan semalamnya kita puasa Kita puasa jadi asam lambung dalam keadaan meningkat Ditambah dengan konsumsi makanan yang menghasilkan asam Jadinya makin sakit perutnya Terus bisa juga seperti yang dikatakan bahwa Mengkonsumsi makanan dalam jumlah banyak Makannya cepat Atau mengkonsumsi makanan yang merangsang Misalnya asam, pedas, tinggi lemak Itu juga bisa menyebabkan sakit perut Tapi kalau kita kaitkan dengan kasus obesitas Men-skip breakfast ini bukan jembatan keledai ya Maksudnya breakfast itu juga menjadi suatu bagian yang penting Untuk treatment obesitas Tapi memang itu secara fisiologis atau natural Bila kita makan Akan merangsang saluran cerna bagian bawah untuk bergerak Sehingga itu memberikan refleks timbul rasa mulas Nah itu dia ya Jadi karena beberapa hal bisa jadi Sarapan bisa bikin sakit perut ya Mungkin dari orangnya secara fisiologisnya Atau mungkin dari jenis makanannya Atau cara makannya gitu ya Oke dong kita lanjut yang keempat ya Ini juga banyak dilema nih Anak-anak kosan biasanya ya Rebusan, air rebusan mie instan Itu katanya harus dibawang yang pertama ya Yang agak buteg-buteg Yang agak semi putih kuning krem itu gitu dok Karena itu pengawet tau itu lilin tau Tapi ada yang bilang juga itu kandungan nutrisinya justru banyak disitu Itu gimana tuh dok Di luar kita ngomongin mie instan sehat atau gak sehat ya Atau gimana tuh Jadi mie instan dan air rebusannya tentunya ya Itu tuh sudah dikatakan aman Oleh kementerian kesehatan Jadi mie instan itu merupakan produk yang sudah difortifikasi Mie instan tuh terdiri dari apa sih Sat pati atau tepung dan bahan-bahan fortifikasi lainnya termasuk asam folat Jadi pada saat kita merebus mie instan Ada yang larut tuh ke dalam air rebusannya Misalnya sat patinya atau tepungnya Itu yang menyebabkan air rebusan mie instan menjadi keruh gitu ya Jadi kalau dibilang itu apakah lilin mungkin hoax ya Lalu zat gisi yang ada di dalam mie instan seperti asam folat atau vitamin B lainnya Dia akan larut tuh ke dalam air rebusannya Jadi kalau kita ambil mie instannya aja ya pasti akan berkurang Karena kan dia udah larut di dalam air Termasuk juga kalau kita menambahkan sayur Kalau merebus mie instan misalnya kan kita menambahkan sayur atau bahan makanan lain gitu ya Telur Telur misalnya ada yang mau menambahkan protein gitu ya Itu zat gisinya juga akan sebagian larut ke dalam air rebusannya Jadi sebenarnya apakah berbahaya? Tidak Apakah boleh dikonsumsi? Boleh-boleh aja Boleh-boleh aja ya Oke jadi aman ya pemirsa ya Yang mau ngerebus ya Pak Tau pas lagi mau ngerebus Aduh dok ternyata airnya habis yaudah pakai itu aja nggak apa-apa ya Oke tapi kalau bisa ya bijak-bijak ya konsumsinya gitu ya Oke kita lanjut yang terakhir Vitamin C katanya bisa menyembuhkan flu Nah ini kan banyak orang kepikiran yaudah deh flu minum vitamin C sembuh gitu kan Sebenarnya vitamin C ini obat atau untuk maintenance harian atau gimana dong? Oke vitamin C bisa untuk menyembuhkan flu Mungkin tidak sepenuhnya benar ya Jadi vitamin C itu apa? Vitamin C itu kan vitamin yang bersifat antioksidan Jadi kalau antioksidan dia itu penting untuk menjaga kekebalan tubuh kan Nah vitamin C sendiri itu bisa kita dapatkan dari bahan makanan sumber atau suplementasi Kalau arahnya ke dalam sistem kekebalan tubuh ini pastikan orang kan akan mengkonsumsi megados ya Padahal suplementasi itu dalam bentuk zat aktif Artinya dengan suplementasi itu tubuh sudah terima dalam bentuk aktif berbeda dengan bahan makanan sumber Bahan makanan alami Ya kita bisa dapat dari jeruk atau jambu biji atau kiwi gitu Sementara kebutuhan harian kita itu nggak banyak Dari angka kecukupan gisi Perempuan itu hanya butuh sekitar 75 miligram per hari Dan laki-laki hanya butuh sekitar 90 miligram per hari Kalau kita convert ke dalam bahan makanan sumber Mungkin itu hanya sebesar 2 butir jeruk atau 1 butir kiwi Atau 1 butir jambu biji Jadi sebenarnya kebutuhan maintenance kita tidak segitu banyaknya Kalau kita mau menggabungkan terapi Menggabungkan terapi ya berarti bukan sebagai single terapi Vitamin C itu memang beberapa sering digunakan Tentunya kita gunakan suplementasi dosis lebih tinggi Namun itu harus disesuaikan dengan keadaan masing-masing Karena vitamin C dosis tinggi tentunya akan memperberat fungsi ginjal Lalu beresiko pembentukan batu Jadi mungkin harus lebih bijak nih dalam menanggapi statement vitamin C menyembuhkan flu Dan satu lagi yang harus dipahami Untuk membentuk kekebalan tubuh sistem imun yang oke Itu kita gak cuma butuh vitamin C Iya kita butuh zat gizi lainnya Jadi jangan fokus kepada vitamin C aja Jadi kita selalu kan digadang-gadang diet dengan gizi seimbang Karena kita bukan cuma butuh vitamin C Kita butuh vitamin yang lain dan kita butuh mineral yang lain Jangan lupakan juga makronutrien Seperti protein, karbohidrat, lemak Nah tadi berarti cuma 75 buat berapa? Perempuan 75 Yang cowok 90 Sementara di luar itu banyaknya 500 sampai 1000 ya dok Vitamin C aja itu ya Yang lainnya belum tercukupi Terbuang berarti ya dok ya Terbuang Jadi urinnya agak mahal ya Lebih banyak yang dibuang daripada yang dibutuhkan gitu ya Padahal mungkin udah tercukupi dari bahan sumber ya Oke thank you ya dok ya sudah terjawab mitas faktanya Nanti kita lanjut lagi ngomongin obesitas Oke pemirsa kami akan kembali saat lagi tetap bersama kami di Bincang Sati Baik kita masih bersama kami di Bincang Sati Kita masih membahas tema kita hari ini seputar obesitas dan komplikasinya Kalau anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 021-29032 Nampat pat atau DM Instagram kami di at Bincang Sati Daya TV Kita masih bersama dengan dokter Sani Ngatijan SPGK Dokter spesialis gizi klinik dari Mandaya Royal Hospital Puri Oke dok Obesitas Selama ini kita ngerti obesitas ya gendut gitu ya gemuk gitu ya Tapi kan mungkin ada beberapa Istilah yang lain nih Kayak obesitas kelebihan berat badan atau overweight itu bedanya apa Maksudnya kayak itu sama-sama aja ya obesitas spesial overweight Overweight spesial obesitas atau beda atau gimana Oke Bedanya kelebihan berat badan atau overweight dengan obesitas Kalau secara teori perbedaannya itu ada di indeks masa tubuh Oh Indeks masa tubuh itu kita dapetnya dari kriteria berat badan dan tinggi badan Ada rumusnya ya Iya ada rumusnya Jadi berat badan dibagi tinggi badan dalam meter kuadrat Nah nanti dihitung tuh Yang normal itu 18,5 sampai 22,9 Kalau kurang dari 18,5 kita sebut underweight Kurang gizi Berat badan kurang Nah kalau 22,9 sampai 24,5 23 sampai 24,9 Itu kita sebut overweight Atau berat badan lebih Kalau lebih dari 25 kita sebut obesitas Itu kriteria Asia Pasifik ya Kriteria WHO tuh lebih gede lagi Lebih gede tuh dalam artinya Artinya orang-orang Asia tuh memang secara survei membuktikan badannya gak sebesar orang-orang kau kasihan Jadi kriteria kita tuh lebih kecil Jadi memang ada kriteria khusus untuk Asia Pasifik Jadi kalau dibilang overweight itu BMI Indeks masa tubuhnya antara 23 sampai 24,9 23 sampai 24,9 Kalau obesitas lebih dari 25 Obesitas itu dibagi menjadi 3 kriteria Obesitas 1 25 sampai 30 Obesitas 2 30 sampai 40 Dan obesitas 3 Lebih dari 40 Tapi kadang-kadang kriteria indeks masa tubuh itu gak menjawab Misalnya Orangnya berat badannya besar Dibandingkan dengan tinggi badannya Dihitung-hitung pakai kalkulator masuknya mungkin BMI nya 28 misalnya Kan kita masuk obesitas 1 Sebenernya obesitas tuh apa sih Obesitas tuh kan terjadi penumpukan lemak di dalam tubuh kita kan Yang nanti berhubungan dengan berbagai komplikasi Sakit penyakit, sarang penyakit, dan lain-lain Nah ada orang-orang yang memang berat badannya lebih Kayak dihitung BMI nya itu 29 tapi dia bugar Nah itu Contohnya atlet Ya betul Jadi secara indeks masa tubuh dia masuknya kriteria obes Tapi kan dia sumbangsi terbesar dari berat badannya adalah otot Nah itu dia Bukan lemak Nah jadi kita tidak bisa murni menggunakan kriteria indeks masa tubuh Ada kriteria lain yang disebut dengan obesitas sentral Kita gunakan lingkar perut Nah Jadi standarnya pakai lingkar perut? Untuk kriteria obesitas sentral Jadi ada orang yang posturnya kurus tapi perutnya aja nih yang besar Nah itu juga tidak mengecilkan resiko dia untuk terkenal penyakit ya Jadi ada yang kriteria obesitas sentral kita ukur dari lingkar perut Batasannya kalau perempuan harus kurang dari 80 Santimeter Laki-laki kurang dari 90 cm Balik lagi ini kriteria Asia Pasifik Kalau mentok dok di 80 atau 90 nya udah masuk belum? Kurang dari sama dengan Oh iya Jadi masih aman Jadi sekarang mungkin dengan tertolongnya kita sering belanja online Tentu kita akan mengukur nih lingkar Kalau udah lebih mepet-mepet dari 90 untuk laki-laki perempuan 80 ya itu mesti jaga-jaga Tapi akhirnya kan ada kayak dua ini dong dok Dua measurement ya dua pengukuran gitu Ada yang lewat BMI ada yang lewat sentral Nah itu gimana kalau akhirnya ada salah satu yang masuk Misal yang pakai BMI gitu ya Itu masuk yang ikat sentral gak masuk Atau kebalikannya itu gimana? Kalau dua-duanya masuk sih udah pasti lah ya Gitu itu ganteng Jadi kita ada perbandingan Ada penelitian yang membandingkan Kita membandingkan BMI sama lingkar perut Waste circumference kita sebut Nah itu kalaupun BMI nya normal Tapi lingkar perutnya lebih dari cut off Itu juga beresiko Termasuk beresiko terhadap comorbid Termasuk beresiko terhadap comorbid Jadi kita gak bisa membela salah satu nih Tentunya memang yang lebih lama digunakan adalah yang kriteria indeks masa tubuh Dari berat badan dan tinggi badan Tapi ternyata dari penelitian ternyata itu gak menjawab sepenuhnya nih Karena tadi kan Karena tadi yang masa otot Iya ada masa otot Ada juga yang orang yang ototnya Ya berat badannya gak masuk dalam kriteria overweight pun gak masuk Tapi dia obesitas sentral Hanya terkumpul lemaknya di perut Ternyata itu juga beresiko terjadinya comorbid Oh gitu oke oke Jadi sekarang paham ya Kenapa akhirnya ada beberapa orang yang protes gitu ya Kenapa kok saya gini masuk obes gitu ya Tapi kenapa sudah maksudnya Akhirnya orang itu bisa mengalami obes Itu gara-gara mungkin selama ini kita ngeliat ya Ada kayak satu keluarga tuh kok gede-gede semua ya Subur-subur ya gitu ya Apakah ini genetik Atau ada yang namanya habit Habit dalam artian Oh bapak ibunya memang makannya gitu Pola makannya anaknya jadi niru jadi besar Bukan ada masalah genetik aja Tapi habit dan lain sebagainya Penyebab kenapa orang bisa obes itu karena makannya banyak Atau ada juga katanya makan sedikit aja Makan angin aja udah mengembang gitu Jadi obesitas itu kan terjadi karena ketidakseimbangan Tengah nih antara energi yang masuk dari makanan Minuman Minuman isi ya maksudnya minuman berkalori Dengan energi yang kita keluarkan Dalam bentuk aktivitas fisik Olahraga Atau stres metabolik Itu kan ada energi yang dikeluarkan oleh tubuh Nah ini tuh gak seimbang tuh Misalnya Kita mengkonsumsi makanan lebih sedikit Dibanding yang keluar Artinya kita akan kurus dong Lama-lama akan bila dikonsumsi lebih sedikit Dibanding yang keluar dalam jangka panjang Kita akan menjadi underweight Prinsip ini yang dipakai untuk orang-orang dengan obesitas Defisit kalori Jadi yang dimakan lebih sedikit dibanding yang dikeluarkan Nah kalau orang-orang dengan obesitas Berarti selama ini yang dimakan lebih banyak Dibanding yang dikeluarkan Itu gak termasuk angin ya Gak termasuk juga napas Jadi yang dikonsumsi itu lebih banyak kalorinya dibanding yang keluar Jadi untuk mengatasi obesitas ya kita harus Mengurangi yang kita makan Dan Memperbanyak yang dikeluarkan Tentu saja memang ada beberapa faktor lain yang menyebabkan obesitas Benar ada yang sekeluarga gemuk semua Subur-subur semua Faktor genetik tuh ada Tapi memang kita gak bisa pasrah dong Jadi kalau memang udah ada kira-kira nih Tiga garis keturunan kayak gitu ya mungkin harus jaga-jaga Harus jaga-jaga ya Nah jaga-jaganya gimana Nanti akan kita bahas di segmen selanjutnya Gak kerasa udah harus break dulu dok Ini seru banget ya kalau ngomongin obesitas Karena banyak yang mungkin kaum hawa juga takut ya Sampai difonis obesitas gitu ya Oke nanti kita lanjut lagi dok ya Oke pemirsa kami akan kembali saat lagi tetap bersama kami di Bincang Saati Baik kita masih bersama kami di Bincang Saati Kita masih membahas tema kita hari ini seputar obesitas dan komplikasinya Kalau Anda mau tanya-tanya boleh Di 021-29032-644 atau DM Instagram kami di Bincang Saati Daya TV Kita masih bersama dengan dokter Sani Ngatijan SPGK Dokter spesialis gizi klinik dari Mandaya Royal Hospital Puri Oke dok sekarang kita ngomongin hal-hal apa aja Mungkin jadi habit kebiasaan sehari-hari Atau jenis makanan Karena selama ini kan kita ngerti obesitas itu selalu selain genetik ya Itu dari pola makan seseorang Itu kayak pola makannya itu banyaknya atau jenisnya juga pengaruh gitu Karena mungkin ada yang makannya banyak tapi kalau dia sehat makanannya ya nggak akan obesitas juga atau gimana dok Kalau kita ngomongin soal diet dan obesitas kita harus membahas lebih lengkap ya Misalnya satu banyaknya jumlahnya jumlah yang dimakan Jadi jumlah yang dimakan tuh harus mencukupi kebutuhan harian Tentunya kalau pada orang-orang dengan obesitas kita lakukan defisit kalori Yang dimakan harus lebih dikit dibanding yang dikeluarkan Nah jumlah ini tuh mungkin kalau ahli gizi atau nutrisionis mereka akan hitung-menghitung Tapi kalau masyarakat mereka nggak susah lah ya Jadi kita tahunya apa yang kita makan itu cukup atau enggak Kita lihat trennya Tren berat badan nih Kira-kira kayaknya dalam sebulan terakhir nih berat badan saya cenderung naik Nah itu kita harus bebenah diri tuh Sebulan terakhir pola kita kayak apa Berarti kalau cenderung naik berarti ketidakseimbangan itu tuh Atau makannya yang banyak atau mager Bergeraknya yang berkurang Nah kita coba dari mengurangi diet Berarti kan pola makan selama sebulan terakhir itu berlebihan Kalau dikurangin mungkin nggak usah terlalu ekstrim Karena nanti lapar alasan nggak bisa mikir, nggak bisa kerja, nggak bisa sekolah Kita kurangi dari seperempat porsi dari yang biasa kita makan Misalnya nasi biasanya anggaplah 10 sendok makan gitu Berarti sekarang ya 8 sendok gitu Jadi kita kurangi bertahap Sampai tubuh merasa cukup bisa menerima pengurangan kalori ini Satu jumlahnya Kedua jenisnya Jenis ini juga penting Banyak yang saya dapati Teman-teman obesitas tuh hanya diet dengan sayur dan buah Itu juga nggak tepat Karena sebenarnya badan kita kan perlu Zat gisi tuh lengkap, seimbang Kita tetap harus konsumsi zat gisi makro, zat gisi mikro Zat gisi makro dari karbohidrat, protein, lemak Dan itu semua harus dapet Zat gisi mikro dari vitamin dan mineral Itu semua harus dapet Karena tubuh tetap harus perlu bahan makanan itu untuk kebutuhan dasar Bernapas, berpikir, detak jantung, perbaikan sel, pertumbuhan sel Jadi kalau misalnya orang-orang dengan diet yang tidak tepat Itu lama-lama bisa anemia Rambut rontok Osteoporosis Makanya jenis harus lengkap Dan yang ketiga jadwal makan Balik lagi tuh yang suka skip breakfast Tapi ini bersifat individualist ya Jadi kalau jadwal makan itu Kita mengadop dari kebiasaan makan dia gimana Jadi kita nggak paksa Senyamannya pasien agar pasien bisa jalani dengan sustain long term Jadwal makan itu umumnya disarankan tiga kali makan besar Dan dua kali makanan selingan Makanan besar itu ya pagi, siang, malam Makanan selingan bisa diberikan antara makan pagi dan makan siang Dan makan siang dengan makan malam Nah salah satu juga yang ditakutkan Tubuh membesar adalah makan malam Betul nggak sih? Ini di luar konteksnya Kita ngomongin mitos fakta juga jadinya gitu ya Itu bisa membuat orang jadi obes Atau karena bukan hanya masalah itu Ke defisit kalorinya aja ya Maksudnya kayak apa yang jadi intake sama yang dikeluarkan itu beda gitu Kalau kita ngomongin soal makan malam ya Satu, tergantung apa yang dimakan Kedua, jangan terlalu berdekatan dengan waktu tidur Jadi sebenarnya apakah kita harus skip dinner Skip breakfast, akhirnya semua di skip Jadi skip dinner itu nggak mesti Yang pasti satu, makan harus tercukupi Jadi kalau secara teori, kalau dalam 100% kita makan dalam sehari Breakfast tuh mungkin 20%, makan siang 30%, makan malam 30% Jadi sebenarnya porsi makan malam dan makan siang itu boleh disamakan Tergantung dengan aktivitas ya dan jarak waktu tidur Dan makanan selingan tuh porsi hanya 10% Jadi makanan selingan tuh bener-bener Makanan ringan, bukan makanan ringan dalam kemasan ya Makanan ringan yang cuma 10% Jadi cemilan tuh jangan berat-berat kalorinya Makan malam itu juga nggak dosa-dosa banget sebenarnya Tapi tergantung jumlah kalori dan apa yang dimakan Nah itu dia ya, jadi semuanya kembali Bukan hanya masalah makan malam atau makan paginya Tapi apa yang dimakan jumlahnya dan lain sebagainya Nah sekarang kalau orang udah masuk kategori obes gitu ya Entah deh dari indeks masa tubuh ataupun sentral tadi gitu ya Itu sebenarnya kan selama ini dikatakan Oh kalau obes itu pasti sakit, pasti sakit Saranya penyakit, emang betul dong Maksudnya kayak obesitas itu pasti berisiko mengalami komplikasinya itu penyakit gitu Biasanya apa? Penyakit-penyakit metabolika atau apa? Ya obesitas itu sudah mulai beberapa literatur menggolongkan sebagai penyakit Obesitasnya sendiri sebagai disease penyakit Karena memang di dalam obesitas pada orang yang terjadi penumpukan lemak Sel lemak itu sendiri bersifat jahat ya kalau terlalu banyak Dia bisa mengeluarkan zat inflamasi atau peradangan dalam tubuh Makanya pada orang dengan obesitas terjadi statusnya low grade inflammation Atau tubuhnya itu terjadi proses peradangan tapi tingkat rendah Tapi kalau di bertahan dalam sekian puluh tahun bertahan dengan status obesitas Kan lama-lama juga akan mengganggu metabolik organ-organ yang lain Selain daripada metabolik dia juga secara mekanik akan merusak kan Misalnya badannya besar gitu ya Dia akan memperberat tumpu-tumpuan dari kaki, sendi tumit, lutut Makanya sering terjadi gangguan sendi, osteoartritis Dan dari segi metabolik dia akan mengganggu produksi hormon Lama-lama misalnya dibiarkan dalam jangka panjang Kan tidak sedikit tuh yang akan menjadi diabetes, gangguan hormon insulin Pada perempuan atau laki-laki sama aja bisa juga terjadi gangguan kesuburan Karena hormon reproduksinya juga jadi terganggu Jadi banyak kemana-mana belum lagi organ-organ yang lain ya Bisa juga menjadi sumber keganasan Dan yang mungkin keluhan yang mungkin dianggap itu sederhana ya Tapi ini cukup menjadi concern adalah obstructive sleep apno Oh gangguan tidur ya Ya gangguan tidur Jadi kalau misalnya kita mesti menyadari ya Misalnya saya biasa suami istri datang ke saya Istrinya bilang kalau tidur tuh mendengkur dok Ya itu salah satu gejala dari obesitas Tidur mendengkur Karena memang terjadi penumpukan lemak di bawah lidah Sehingga akan mengganggu jalan napas kan selama tidur Jadi memang kemana-mana ya Dari atas kepala sampai ke ujung kaki Aduh oke dok sebelum lanjut Sebelum tambah serem nih ya Ini ada di Instagram saya bacakan dulu ini dari siapa Dari Pak Rama nih Pagi dok berat badan saya 81 kg dan tinggi 160 kg Wow Bisa dibayangin ya Saya udah pernah diet tapi gagal terus nih dok Belum lama ini saya tergiur buat diet dengan konsumsi teh daun jati Eh baru denger nih teh daun jati Apa ini aman dok? Baru denger saya dok ini teh daun jati gimana nih dok? Pertama kita harus tahu dulu status gizinya akan berarti kan Dengan berat segitu tinggi segitu ya udah ada gambaran Udah ada gambaran Terus mau coba diet udah gagal berkali-kali Satu motivasi harus semangat terus ya Pak Dan Bapak memilih untuk mengkonsumsi herbal teh daun jati Teh daun jati itu kalau herbal selama dalam bentuk benar-benar bahan makanannya itu diperbolehkan Karena kalau dari bahan makanannya kan biasanya upper intakenya atau batas limit maksimal dikonsumsinya kan lebih bebas ya Kecuali dalam kemasan yang sudah mungkin ditambahkan bahan makanan atau zat aditif lainnya Atau siapa tahu ditambahkan obat-obatan lain Nah itu yang mesti di concern Karena kita takutnya ditambahkan obat apa yang kita gak tahu kan Tapi selama dikonsumsi bahan makanan alaminya sih gak apa-apa Tapi apakah teh daun jati akan membantu? Sepertinya belum ada penelitian yang confirm Belum ada penelitian yang menyatakan bahwa Oke pengobatan obesitas adalah mengkonsumsi teh daun jati Jadi saran saya untuk Bapak tetap satu pengaturan diet Jadi tetap harus dipikirkan jumlah jenis jadwal makannya Kedua tingkatkan aktivitas fisik baik dalam bentuk bergerak ataupun olahraga Nanti sisa-sisanya itu hanya tambahan Oke semoga ini bisa menjawab pertanyaan Pak Rama Semoga ini kayaknya banyak ya Laki-laki apalagi tadi 81-160 Udah bisa kebayang itu secara visual kita bisa memvisualisasikannya itu seperti itu ya Semoga Pak Rama tadi ya sehat selalu dan semangat Tadi yang bertambah ya dok ya Motivasinya karena udah coba berbagai macam jenis diet Oke semoga menjawab Pak Rama ya sehat selalu Oke dan nanti kita lanjut lagi ya di segmen terakhir Gak kerasa kan? Udah mau segmen terakhir aja ya Oke pemeriksa kami akan kembali saat lagi tetap bersama kami di Bincang Satu Baik karena masih bersama kami di Bincang Satu Kita masih membahas tema kita hari ini seputar obesitas dan komplikasinya Kita masih membahasnya bersama dengan Dr. Sani Ngatijan SPGK Dr. Spesialis Gizi Klinik dari Mandaya Royal Hospital Puri Oke dok sekarang kita fokus ke bagaimana cara mengatasnya Ini kan menjadi pertanyaan banyak orang Oke dok saya udah di phone is obese Ya udahlah gimana caranya nih Kan mungkin selama ini yang paling kita pahami adalah Pola diet ya Diet Sebenernya kalau dalam benar-benar dokternya diet itu kan pola makan gitu ya Tapi kalau ngomongin kita kan diet itu gak makan gitu ya Ngurangin makan gitu ya Sampai ekstrimnya gak makan sama sekali Biar turun berat badannya Nah kalau untuk cara yang paling efektif itu kan Mungkin selama ini kita kenalkan diet tadi ya Diet dalam artian ya di banyak orang gak makan atau kurangin makan Nah sebenernya pola diet ini kan banyak di luaran sana Itu sebenernya apakah satu pola diet tertentu bisa diaplikasikan ke semua orang Atau sebenernya sifatnya personalized banget Karena mungkin akan berbeda setiap individunya gitu Tiap diet seseorang tuh pola makan seseorang tuh berbeda-beda Ada yang memang sudah belasan tahun dia terbiasa tidak breakfast Tidak sarapan Ya sudah mungkin kita bisa masukin sarapan yang lebih ringan Mungkin gak sampai 20% gitu Tapi ada yang harus breakfast itu heavy meal Harus berat kan ada yang kayak gitu ya Karena terbiasa waktu sekolah itu makannya berat gitu Nah ya itu juga gak apa-apa Jadi memang untuk pengaturan diet masing-masing orang itu kita harus kenali dulu kita tipe yang seperti apa Yang pasti nanti kalori harian harus tercukupi dan penjatualannya Nah itu juga jangan sampai suka skip-skip dengan tujuan supaya lebih cepat turunnya Nah itu juga jangan Karena pada saat kita skip satu kali makan nanti kita takutnya bayar utang di jam makan berikutnya Oh rapel ya Iya jadinya malah lebih parah makannya Jadi memang sesuai dengan kebutuhan masing-masing ya Misalnya saya bukan tipe yang breakfast berat Oh ya sudah gak apa-apa Saya kalau dinner terbiasa untuk tidak terlalu berat Oh ya sudah gak apa-apa Berarti tapi tetap makan Bukan berarti gak makan gitu Karena selama ini dipikiran orang-orang ya biar kurus ya gak makan Padahal gak juga gak begitu konsepnya ya Karena akhirnya jadi rapel malahan ya Betul Jadi tambah ini Nah kalau kita ngomongin gini dong Kan ya gini lah ya Banyak kan itu pengen instan ya Pengen cepat Ya kita tahu sih itu perjuangan itu effortnya sangat luar biasa untuk turun berat badan ya gitu Sehingga banyak yang mencoba instan dan lain sebagainya Nah standarnya idealnya gitu ya Kan ada yang mengklaim lah ya beberapa produk lah gitu ya Sebulan 10 kilo gitu Sebulan 20 kilo turun gitu dan lain sebagainya Nah idealnya kalau kita lakukan dengan pola makan atau diet yang benar Itu berapa kilogram atau berapa banyak yang bisa dikurangi Karena kan takutnya selama ini kita lihat tuh ada yang kayak Wah turun sebulan 20 kilo tapi di perutnya bergelambir gitu dong Kan secara kosmetik estetik juga jadi gak indah kan gitu Itu gimana dong? Sebenarnya kalau kita ngomong penurunan berat badan ya Itu kita gak bisa setting Misalnya ya Misalnya saya mau turun 2 kilo Apakah saya hanya makan bayam aja dan telur Pasti turun 2 kilo belum tentu Jadi kita hanya bisa melakukan yang kita bisa lakukan Sisanya angka itu mengikuti kok Dan polanya itu pada umumnya Pada umumnya ya Turun berat badan tuh di awal tuh lebih banyak Nanti mulai akhir-akhir perjuangan tuh makin kecil tuh turunnya Makanya ada yang dikatakan Banyak orang bilang Duh kayaknya udah stuck Gitu Jadi udah stuck tuh kayak udah gak bisa turun lagi ya gitu Jadi pada umumnya berat badan orang tuh turun banyak di awal Dia akan berkurang Sampai akhirnya kecil-kecil-kecil di akhir Tapi ada juga sebagian kecil orang yang dia gasnya di belakang Jadi awalnya gak terlalu bagus Tapi konsisten turun-turun gitu Nah kalau kita tarik dari awal sampai ujung Dari depan sampai belakang Itu idealnya setengah sampai 1 gram per minggu Setengah sampai 1 kilo per minggu Oh setengah sampai 1 kilo per minggu Jadi anggaplah kalau orang itu diet selama 1 tahun Mungkin dia kalau konsisten ya Dia bisa turun sekitar 40 kilo 1 tahun Konsisten Konsisten Masalahnya banyak yang konsisten Makanya karena yang tidak konsisten itu karena orang suka mencari instan Sudah dapat lalu seringkali kan angka yoyo diet Jadi udah turun naik lagi Oke tapi sebenernya gini dong Nah karena orang yang yaudah nih tadi yoyo itu juga sebenernya hubungannya gitu ya Nah setelah mereka udah dapet oke badan yang ideal segini gitu ya Itu sebenernya lambung kita itu bisa menyesuaikan gak sih Kan banyak yang akhirnya kayak oke ini bodinya bodi truk tapi tanki sedan atau kebalikannya gitu kan Nah itu sebenernya bisa gak kayak oke karena udah pola diet seperti ini nanti akan menyesuaikan ke depan Atau bisa balik lagi obes gitu atau gimana Oh kalau misalnya kebiasaan Kebiasaan makan tuh harus dibentuk Jadi misalnya mungkin kalau biasanya makannya banyak Kita coba membiasakan Membiasakan tuh tentu tidak instan ya Perlu waktu untuk terbiasa Nah nanti terbiasa makan tidak terlalu banyak gitu Jadi pada saat itu kita makan sedikit rasanya sudah cukup ya sudah stop Nah itu adalah pola habit kebiasaan yang kita mau bentuk tuh Pada orang-orang dengan obesitas sehingga dia terbiasa untuk tidak makan banyak Lalu apakah nanti bisa Nah ini pertanyaan yang sering nih Apakah nanti bisa naik lagi ya bisa Kalau kebiasaannya berubah lagi gitu Makanya ini harus kita harus memilih suatu pola hidup sehat termasuk diet dan olahraga Yang kita bisa lakukan jangka panjang Jadi mungkin kalau kita lihat tren temen kita bisa begitu belum tentu kita bisa Yang kita bisa adopt jangka panjang Apakah bisa naik lagi saya kembali ke tadi Bisa Kalau kebiasaan kita berubah lagi dan itu loss ya itu bisa Makanya banyak sekali kasus yoyo diet Yoyo diet Intinya adalah kalau mau ingin sehat dalam artian ini adalah obesitas Lagi-lagi ya kalau ingin sehat apapun casenya termasuk obesitas adalah konsisten ya dok ya Kalau emang pingin kurus, pingin ideal ya harus konsisten dengan beberapa pola hidup yang sehat yang sudah diterapkan sebelumnya Thank you dok hari ini sebenarnya banyak yang mau ditanyakan tapi waktu juga membatasi kita Thank you Semoga ini menjadi pembelajaran kita supaya kita gak mengembang besar gitu ya Terima kasih dok Selamat sama Saya terus salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Mandaya Royal Hospital Puri ya dok Selamat lagi Oke pemirsa itu tadi penjelasan dari Dr. Sani semoga bermanfaat ya Dan jangan lupa untuk terus menyaksikan konten-konten inspiratif kami di platform The Eye Plus Saya Raden Matlias pamit sampai jumpa dan selamat kembali beraktifitas di hari libur yang indah ini Sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton